Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yadno Supriyadi Oke kita akan membuat presentasi selanjutnya Kali ini akan saya namakan presentasinya Yaitu Grain Energy Kita akan membuat presentasi untuk Mungkin ada yang punya bisnis di bidang energi terbarukan Yang bersifat renewable Sebelum kita lanjut saya mohon like dan subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Oke pertama saya akan tunjukkan saya mencari inspirasi untuk warna Kita buka biasanya saya pakai ini Warna dari Adobe ya Coloradobe.com Kemudian kita explore dan misalnya mau cari Warna hijau Warna hijau green energy Oke saya pakai mungkin yang ini saja hijaunya Kedua warna ini akan saya pakai Kemudian saya screenshot Screenshot Seperti ini nanti kita untuk jadi panduan warna ini Saya screenshot saya paste disini Oke Ya kita paste disini Oke Simpan di luar saja Seperti ini karena jadi panduan Oke seperti itu ini file yang baru ya Oke Oke saya mau format background ini dengan gambar Kita klik kanan format background Pilih picture Pilih gambarnya Saya sudah punya koleksi gambar Kita pakai gambar yang Misalnya saya mau pakai yang ini Kita lihat Oke seperti itu Ini kincir angin ya Sumber energi Kemudian kita buat judul presentasi kita Oke disini Ya Oke Kita hilangkan nolainnya Nolain Kemudian salin color Kita pakai warna putih saja Ya seperti ini Kemudian saya mau insert Simbol atau icon Saya coba Icon Oke Mungkin pakai ini Energi matahari Oke Oke saya ganti warnanya Nah ini Gunanya panduan warna ini Saya tinggal pakai eye dropper Kita pilih Ini Ya seperti itu Oke Kemudian saya mau buat Text Untuk judul disini Saya pakai huruf yang standar saja Misalnya Saya pakai dua tombol Size nya kita naikkan Misalkan Misalkan Oke Kemudian kita duplikat ini Kemudian ukurnya Apa Ukuran Yang kita kecilkan Kita kasih Oke Seperti ini Misalnya Kita Kasih warnanya Nah ini warnanya Sesuai yang kita siapkan Misalkan yang ini Oke Seperti itu Warna kedua ya Kita atur Ya Sudah jadi Halaman pertama kita Kemudian kita disini News slide Oke Saya mau buat Ya ini Tingkaran seperti ini Kemudian nolain Kita isi dengan picture Pilih gambarnya Misalnya Misalnya Saya pakai gambar Rumput ini Kita lihat Seperti itu Kemudian saya Duplikat Control D Kemudian kita tarik Kecilkan Set Seperti itu Kita ganti warnanya Dengan solid color Warna putih Kita simpan Di tengah-tengah sini Oke Karena Supaya tengah-tengah Ganti aja To middle Elegant Center Oke Ada tengah-tengah Kemudian Saya mau Duplikat lagi Kita tarik Kecilkan Set Kita ganti Warna hijau Kita Oke Seperti itu Simpan di tengah-tengah Oke Saya mau Insert dengan Icon Oke Icon Saya sudah siapkan Beberapa icon Oke Kita ganti Warnanya dengan Putih Oke Kemudian Saya copy Text Disini Oke Saya juga Copy Ini Kita paste Disini Oke Kita samakan Ukurannya Oke Seperti ini Ya Seperti itu Kemudian Saya mau buat Variasi Kita Kita coba Geser Saja Ini Di Kanan Kemudian Huruf ini Kita pindahkan Di kiri Seperti ini Kita pindah Sini Ini Disini Oke Kemudian Saya mau Buat Hiasan Di sebelah Kiri Disini Ya Seperti itu Warna utama Kita pakai Warna hijau Cerah Ya Seperti itu Kemudian Saya duplikat Ini Duplikat Simpan ke bawah Duplikat Duplikat Ada empat Seperti itu Kita kecilkan Sepertinya Ukurannya kebesaran Kita atur ulang Kita tekan Shift Kecilkan Oke Seperti itu Kita rapatkan Oke Supaya Sama jaraknya Tekan semua Shift Dan format Alignment Distribute Vertically Oke Sama sudah jaraknya Kemudian Saya Mau Insert Insert icon Juga Icon Facebook Oke Insert Oh yang ini saja Facebooknya Oke Sama juga Oke Kemudian Set Masukkan 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 Icon 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 Saya Insert lagi Icon Oke Kita Kita Simpan Icon 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 Kecilkan Kemudian Ganti Warnanya Dengan Putih Ini Ini Juga Kita Ganti Dengan Putih Simpan Disini Ini Ganti Warna Dengan Putih Juga Oh ya Untuk Icon 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 Silahkan Teman Teman Cari Di Internet Terus Download Format SPG Supaya Dia Bisa Kita Rubah Warnanya Tadi Warna Hitam Bisa Kita Rubah Jadi Warna Putih Ya Saya Sudah Kumpulkan Icon Icon Itu Oke Kita Sudah Jadi Slide Yang Kedua Slide Selanjutnya Saya Mau Format Background Ini Dengan Warna Utama Kita Kemudian Saya Insert Ya Seperti Ini No Lain Kemudian Saya Pilih Picture Untuk Gambarnya Kemudian Saya Pilih Gambar Mobil Listrik Kemudian Saya Kasih Ilustrasi Atau Hiasan Disini No Lain Pilih Warna Putih Oke Seperti Itu Kemudian Saya Copy Judul Ini Seperti Ini Kita Ganti Warnanya Menjadi Putih Saja Cuali Warna Ini Kita Tetap Pake Warna Kedua Kita Oke Saya Memasukkan Text Di Bawah Sini Oke Seperti Itu Kita Atur Rata Kiri Kanan Seperti Ini Kemudian Saya Membuat Hiasan Untuk Pembatas Text Satu Kita Warna Putih Duplikat Ini Warna Putih Juga Kemudian Saya Sambungkan Ini Dengan Untuk Shape Seperti Ini Jump Dulu Ini Kita Besarkan Oke Kemudian Saya Mau Cut Caranya Saya Duplikat Ini Kita Pisah Dulu Ganti Warna Supaya Kelihatan Seperti Ini Saya Akan Memotong Yang Di Belakang Ini Oke Ini Saya Duplikat Dulu Nanti Untuk Motong Yang Atas Coba Kita Atur Dulu Oke Yang Putih Kita Klik Yang Depannya Kita Format Kemudian Subtract Yang Putih Sudah Depan Lagi Kita Subtract Oke Setelah Itu Kita Gabungkan Oke Seperti ini Kita Klik Tiga Tiganya Kemudian Sorry Kita Union Ya Seperti itu Sekarang Bentuknya Sudah Berubah Ini Untuk Hiasan Saja Kita Kecilkan Kita Edit Point Supaya Ini Lebih Halus Delete Ini Kita Delete Point Oke Kita Delete Point Oke Kita Let Cukup Bagus Saya Buat Hiasan Lagi Disini Oke Nolain Kita Kasih Garis Putih Seperti Itu Sudah Jadi Presentasi Kita Lanjut Ke Slide Selanjutnya Kita Bersihkan Dulu Yang Ini Kemudian Kita Atur Alignment To Top Kemudian Oh Sorry Kita Atur Center Oke Kemudian Jaraknya Kita Atur Oke Seperti itu Ya Kemudian Kemudian Saya Mau Ini Isi Dengan Picture Kita Isi Dengan Orang Orang Misalnya Ini Oke Kita Atur Kiri Kanannya Supaya Gambarnya Simetris Tidak Gepeng Oke Yang Ini Juga Kita Pilih Picture Cari Gambarnya Misalnya Yang Ini Seperti Itu Oke Yang Ini Juga Kita Pilih Picture Misalnya Kita Ganti Dengan Ini Oke Seperti Itu Oke Kita Buat Text Kita Insert Text Disini Silahkan Anda Isi Dengan Nama Pegawai Warnanya Hijau Kemudian Kita Duplikat Seperti Ini Duplikat Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Insert Text Juga Oke Kita Atur Saya Duplikat Lagi Disini Agak Besar Sedikit Oke Seperti Itu Kemudian Saya Ganti Dulu Ini Saya Copy Kemudian Paste Disini Oke Kemudian Kita Atur Disini Duplikat Duplikat Oke Seperti Itu Seperti Ini Oke Saya Mau Duplikat Yang Ini Duplikat Slide Kemudian Saya Hapus Ini Saya Hapus Ini Oke Saya Tinggalkan Ini Saja Kemudian Saya Atur Ini Format Alikin To Center Oke Seperti Itu Kemudian Ini Saya Kasih Text Lagi Ya Seperti Ini Oke Rata Kiri Kanan Saya Mau Copy Hiasan Ini Ctrl C Ctrl V Disini Ganti Warnanya Oke Kira-kira Seperti Ini Kita Lihat Ini Untuk Slide Menunjukkan Karyawan Dari Perusahaan Kita Oke Sekian Untuk Presentasi Di video Pertama Nanti Saya akan Lanjutkan Di Presentasi Video Kedua Belajar Membuat Presentasi Yang Kita Namakan Grain Energy Silahkan Ini Untuk Template Saja Sebetulnya Nanti Untuk Gambarnya Bisa Anda Robah Warnanya Bisa Anda Robah Sesuai Dengan Keperluan Kemudian File Ini Akan Saya Kasihkan Gratis Link Nanti Ada Di Deskripsi Video Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax